Intro Hasil survei Libang Kompas menunjukkan bahwa sebagian besar responden tidak puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi Dodo dan Ma'ruf Amin dalam pengendalian harga barang dan jasa. Penurunan itu terjadi sebesar 19 persen dibanding periode survei Januari 2022 lalu. Saat ini angka kepuasan dalam pengendalian harga barang dan jasa sebesar 31,8 persen. Sementara 64,5 persen responden mengatakan tidak puas. Hal ini dipengaruhi keseluruhan penilaian publik terhadap kinerja ekonomi pemerintahan Jokowi yang juga merosot pada periode Juni ini. Intro Ketidakpuasan ini selaras dengan inflasi tinggi yang terjadi pada beberapa bulan terakhir. Seperti kenaikan harga pada kelompok makanan, minuman dan tembakau. Sementara komoditas yang dominan memberi andil pada inflasi berturut-turut adalah minyak goreng, daging ayam ras, ikan segar, telur ayam ras, daging sapi, bayam, bawang putih, tahu mentah, tempe dan gula pasir. Intro 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 Intro